Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai ke kajian, Bismillahirrohmanirrohim. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Misteri akan eksistensi Tuhan menjadi kajian dan pencarian manusia sepanjang sejarah peradabannya. Mulai dari kebudayaan sederhana sampai kebudayaan modern, manusia tidak bisa melepaskan diri dari hubungan kontak dengan Tuhan, kemudian hari, hasil pencarian itu kemudian menjadi agama dan keyakinan manusia. Nabi Muhammad dalam pencarian di kesunyian Gua Hiro akhirnya tersambung dengan sang pemilik alam, yaitu Allah Ta'ala. Beliau menjadi sang terpilih, menjadi utusannya, menjadi juru selamat untuk menyelamatkan jiwa manusia melewati alam dunia sampai kepada alam keabadian. Nabi kemudian mengajarkan metode yang telah didapatkan di Gua Hiro itu kepada sahabat yang hidup sezaman dan para sahabat mengalami hal yang sama dialami oleh Nabi yaitu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Baginda Nabi bersabda, di tengah umatku ada orang-orang yang diajak berbicara dan dibisiki oleh Tuhan. Umar termasuk salah seorang dari mereka. Maka hubungan mesra dan akrab antara manusia dengan Allah bukan hanya monopoli atau hak khusus para nabi saja, tapi juga siapapun yang memenuhi rukun syarat akan bisa mendapatkan hal yang sama. Jika Nabi berdialog dengan Allah Ta'ala, maka sahabat Nabi juga demikian, dan tentu umat setelahnya juga akan mengalami hal yang sama, asalkan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Agama Islam adalah agama dialogis, berbeda dengan agama yang lain. Agama dialogis adalah agama yang di dalam hubungan dengan Tuhan bersifat dialog, atas alasan itulah kenapa di dalam bersunyi diri, atau suluk, pun, kita tetap berdialog dengan Allah lewat zikir yang dipanjatkan. Jika kita simak ibadah utama di dalam Islam yaitu sholat. Di situ kita pahami bahwa di dalam Islam dari awal kita diajarkan berdialog dengan Allah, lewat bacaan sholat, terhusus bacaan surah al-fatihah. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Pada awalnya dialog itu bersifat imajiner, atau ucapan searah tanpa ada balasan. Tentu di tahap tertentu ketika hati sudah sebening Umar bin Khotov, bacaan dalam sholat itu bukan lagi ucapan kosong, tapi sudah disambut, atau dijawab oleh yang kita sembah yaitu Allah Ta'ala. Umat Islam memang sangat sensitif ketika membahas hal pokok ini yaitu komunikasi dengan Allah. Karena ilmu yang paling banyak dipelajari umat adalah ilmu hukum-hukum fikih, bukan ilmu hubungan dengan Allah, yaitu ilmu tasawuf. Manusia diberi kemampuan terbatas di dalam komunikasi. Jika hanya mengandalkan mulut, maksimal kita berteriak bisa didengar satu kilometer, mungkin kalau kita di gunung yang sepi bisa didengar dalam jarak lebih jauh lagi. Komunikasi sempurna tentu dicapai dalam jarak normal, saling menatap dan memandang. Kemudian hari, manusia menciptakan alat komunikasi yang canggih sehingga bisa terhubungan dalam jarak sangat jauh, tidak harus berteriak untuk berbicara. Dari Jakarta ke New York dalam hitungan detik bisa tersambung lewat ponsel, bahkan bisa menatap lawan bicara, itu disebabkan ada alat bantu. Selama ini di dalam ajaran, kita sering mendengar bahwa Allah Ta'ala itu bertempat di atas langit yang notabene adalah maha jauh, sehingga sulit untuk dijangkau. Padahal Allah itu maha dekat bahkan lebih dekat dari urat leher manusia. Jikalau kita sadar bahwa Allah maha dekat tentu akan terbuka fikiran kita untuk merenung, dengan apa kita berkomunikasi dengan sang maha dekat itu. Tidak akan ada teknologi buatan manusia yang bisa menyambungkan manusia dengan Tuhan, sampai dunia berakhir pun tidak akan mampu manusia menciptakan alat tersebut, karena dimensi manusia berbeda dengan dimensi Tuhan. Untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan yang tak terhingga dalam segala hal itu harus memakai teknologi yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu sendiri, bukan alat ciptaan manusia. Maka dia mengutus utusannya untuk mengajarkan manusia teknologi maha sempurna itu, sehingga siapapun yang menggunakannya akan tersambung kepada dimensi maha tinggi. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Ketika teknologi maha hebat itu kita dapatkan, maka barulah berlaku apa yang disebut di dalam Al-Quran bahwa Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari urat leher. Ibarat orang yang tinggal di Kutub Utara bisa sangat dekat dengan orang yang ada di Indonesia, melakukan video call, saling menyapa dan mengungkapkan perasaan, karena telah berada di dimensi yang sama, yaitu menggunakan teknologi yang sama. Nabi tidak diutus untuk mengajarkan hal-hal sepele berhubungan dengan kehidupan manusia, berhubungan dengan budaya, tapi diutus agar manusia bisa tersambung dengan Allah, hal yang mustahil dilakukan dengan kemampuan manusia. Islam menjadi agama sempurna, menyempurnakan segala agama yang ada, lalu yang disempurnakan itu apa? Jika disempurnakan itu kebaikan, agama lain juga punya, semua agama mengajarkan kebaikan, cinta dan kasih. Jika disempurnakan itu ritual ibadah, maka kita akan kaget jika melihat ritual sholat kita sangat mirip dengan ritual ibadah Kristen Ortodok di Syria. Tentang halal dan haram, Yahudi bahkan lebih ketat lagi aturannya terutama sekta Haredi. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Maka yang disempurnakan oleh Islam atas agama-agama yang sudah pernah ada adalah teknik komunikasi dengan Allah, hal yang sudah terputus pada agama-agama lain. Islamlah yang masih tersambung secara murni kepada sang pemilik bumi dan langit, lewat wasilah yang diwariskan oleh Nabi secara estafet sampai saat ini. Bukan ritualnya, bukan budayanya dan bukan pula penampilan fisiknya, yang menyebabkan Islam unggul dari zaman dulu sampai sekarang, adalah sambungan kepada sumber kebahagiaan, sekali lagi yang menyebabkan Islam unggul dari zaman dulu sampai sekarang adalah sambungan kepada sumber kebahagiaan. Jika hal itu terputus maka Islam hanya menjadi agama budaya, dari agama dialogis menjadi agama meditatif. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Ketika ibadah hanya berada pada dimensi dunia, maka segala hirup pikuk dunia ini akan masuk di dalam ritual ibadah kita. Tidak pernah tersambung kepada dimensi Tuhan yang maha tinggi. Dan ketika ajal tiba barulah manusia sadar bahwa selama ini dia hanya berada di alam dunia, tidak pernah sampai ke alam akhirat, tidak pernah tersambung kepada Maliki Yaumibdin, yaitu Rajanya Akhirat. Ketika ajal tiba itulah dia baru terbangun dari alam mimpi, alam dunia. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru. Terima kasih. Watin.